Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Yuk siapkan kopi kamu. Sebelumnya, ingin kasih tau ya, bahwa video ini full spoiler yang diambil dari kisah alur cerita novel Man Hua. Jadi mohon maklumi, atas ketidaksesuaian tampilan videonya sebab videonya masih belum rilis. Bagi yang penasaran, jangan lupa subscribe dan share ya. Tanpa lama-lama, yuk simak alur ceritanya. Betaltrop to heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Saat Xiaoyan menatap Ratu Medusa yang telah menarik niat membunuh dalam sekejap, dia hanya bisa tertawa pahit. Wanita ini memang tidak hanya mengandalkan reputasinya untuk menyebabkan begitu banyak orang kuah di Kekaisaran Jiamah sangat takut padanya. Di mana anda berencana untuk pergi selanjutnya? Tanya Ratu Medusa. Ratu Medusa mengembalikan formula pil pencairan roh kepada Xiaoyan dan secara acak bertanya. Xiaoyan dengan hati-hati menerima formula obat. Dia merenung sejenak sebelum berkata, Saya pikir saya akan melakukan perjalanan kembali ke kota hutan terlebih dahulu. Setelah itu saya mungkin harus meninggalkan Kekaisaran Jiamah untuk jangka waktu tertentu, ucap Xiaoyan. Meninggalkan Kekaisaran Jiamah ya, ucap Ratu Medusa. Ratu Medusa sedikit mengerutkan kening setelah mendengar ini sebelum segera mengangguk sedikit. Dia dengan malas berkata, Terserah kamu, bagaimanapun beberapa pemimpin dalam ras ular saya untuk sementara waktu dapat mengambil alih dalam ketidakhadiran saya. Sampai anda memperbaiki pil pencairan roh, saya akan terus mengikuti anda, ucap Ratu Medusa. Xiaoyan menghilang nafas lega setelah melihat bahwa dia tidak menentang rencananya. Tangannya dengan lembut menepuk penggaris hitam besar di punggungnya, dan tersenyum ketika dia berkata, Karena seperti ini, mari kita pergi, ucap Xiaoyan. Masalah dengan mistik lotsek sudah berakhir. Saat ini anda seharusnya tidak buru-buru untuk beberapa waktu, bukan? Ketika kita melewati beberapa kota besar selama perjalanan kembali ke kota hutan, bantu saya mencari ramuan obat yang diperlukan untuk menyaring pil pencairan roh, ucap Ratu Medusa. Ratu Medusa berkata dengan lemah, kata-katanya menunjukkan bahwa dia sedang membahas cara itu. Namun nadanya tidak memungkinkan Xiaoyan keberatan dengan saran itu. Sehubungan dengan ini, Xiaoyan hanya bisa mengangguk tanpa daya. Matanya memandangi wajah Ratu Medusa yang memposona itu sebelum mengangkat bahunya dan berkata, Aku menyarankan agar kamu menutupi wajahmu saat memasuki kotak. Kalau tidak, akan ada beberapa masalah yang tidak perlu yang akan menyebabkan sakit kepala, ucap Xiaoyan. Ratu Medusa mengangguk sedikit. Dia berbalik dan perlahan-lahan berjalan di sepanjang jalan kecil di dalam hutan lebat. Xiaoyan mengangkat bahunya saat menatap sosok melengkung dan menarik. Dia menoleh dan pandangannya bergeser ke tepi pandangannya, di mana tangga batu berwarna hijau sebagian terlihat. Pandangannya perlahan bergerak ke atas dan akhirnya berhenti di puncak gunung yang diselemuti oleh kabut. Setelah terdiam sesaat, dia menghela nafas dengan lembut. Perjanjian ini yang telah membelenggu dia selama 3 tahun akhirnya selesai. Saat target 3 tahun yang membuatnya berusaha dan berjuang memudar, hatinya tiba-tiba terasa agak kosong. Namun kerugian ini tidak berlangsung lama. Senyum elegan seorang wanita muda tiba-tiba muncul di benaknya yang menyebabkan senyum hangat muncul di wajahnya. Shun Er, apakah kamu hidup dengan baik di sana? Tunggu saya, gumam Shoyan. Shoyan bergumam dengan lembut, sekelompok panas naik di hatinya. Sambil tersenyum, dia berburu mengejarnya. Shoyan tidak kembali ke ibu kota setelah meninggalkan Gunung Misty Cloud. Sebagai gantinya, dia dan Ratu Medusa mengubah arah mereka dan terbang menuju kota wutan. Jarak antara ibu kota dan kota wutan hampir setengah kekaisaran jauhnya. Bahkan dengan kecepatan terbang Shoyan dan Ratu Medusa, untuk menempu jarak yang sangat jauh ini membutuhkan setidaknya 2 hingga 3 hari. Selain itu, karena permintaan Ratu Medusa, Shoyan harus berhenti setiap kali mereka melewati kota-kota besar dan menunggu rumah lelang dan pameran dagang tibuka. Sebagai hasil dari semua ini, waktu yang mereka ambil untuk perjalanan mereka sangat meningkat. Sangat beruntung bahwa perjanjian 3 tahun saat ini telah berakhir dan bahwa Shoyan telah lolos dari kehidupan di masa lalu di mana ia harus memerah semua waktu yang dimilikinya. Sepanjang jalan, dia tidak memiliki kendala atau beban di hatinya. Dia bergoyang santai tampil sangat santai. Ini adalah pertama kalinya dia benar-benar menikmati kehidupan yang santai setelah dimulainya perjanjian 3 tahun. Selama 3 hari ia bergegas pulang, mereka berdua mungkin telah tinggal di beberapa kota besar selama beberapa waktu. Tetapi Ratu Medusa agak kecewa karena mereka bahkan tidak menemukan salah satu bahan obat unik yang diperlukan untuk menyaring pil pencairan roh. Dia juga tidak berdaya dalam hal ini. Lagi pula, jika sangat mudah untuk menemukan bahan-bahan obat yang dibutuhkan untuk menyuling pil obat tingkat 6, nilainya juga tidak akan terlalu mahal. Mereka berdua berjalan dan berhenti di sepanjang jalan seperti kuda berjalan mengamati bunga-bunga. Namun Xiaoyan agak terkejut bahwa Ratu Medusa masih belum berubah kembali menjadi bentuk heaven swallowing piton. Dan dengan demikian menunda waktu dia akan berubah kembali. Xiaoyan mungkin merasa agak heran dengan penjelasan ini, tapi dia tidak punya pilihan lain. Jika dia tidak berubah kembali, apakah dia memiliki kemampuan untuk memaksanya melakukannya? Ketika waktu itu tiba, sebuah tamparan akan datang berayun. Muntah darah dan cedera serius akan menjadi masalah kecil saat itu. Seiring waktu berlalu dengan tenang, Xiaoyan dan Ratu Medusa semakin dekat dengan wilayah kota hutan. Karena mereka tertunda dengan mencari bahan obat, hampir 5 hari telah digunakan, yang awalnya hanya perjalanan 2 hari atau 3 hari. Kota Heian, sebuah kota besar di provinsi utara kekaisaran Jiama. Dari sini tidak jauh dari kota hutan. Dengan kecepatan Xiaoyan dan Ratu Medusa, mereka seharusnya bisa mencapai dalam waktu setengah hari. Karena kota ini terkenal dengan bahan obat di wilayah utara, Ratu Medusa dengan cepat mendarat tanpa meminta pendapat Xiaoyan. Di pinggiran kota, dia menggunakan benang hijau tipis untuk menutupi wajahnya, sebelum dia berjalan dengan megah menuju kota Heian. Di belakangnya Xiaoyan hanya bisa dengan sikap pasrah, menahan keinginannya untuk pulang, dan tanpa daya mengikuti di belakangnya. Keduanya berjalan ke kota. Selama waktu itu, tidak ada yang datang untuk menghentikan mereka. Meskipun mata para prajurit yang menjaga kota tanpa sadar dan berulang kali menyapu Tumur Ratu Medusa, yang dewasa dan indah. Aura tinggi dan mulianya, menyebabkan para prajurit itu, yang siap untuk membuat masalah, bahkan tidak bisa berpikir, untuk melangkah maju untuk mengintegrogasi mereka. Setelah memasuki kota, Xiaoyan memimpin jalan dan berjalan jauh di sepanjang jalan. Setelah itu, dia memasuki sebuah restoran di mana ada banyak lalu lintas manusia. Orang-orang di bagian utara kekaisaran adalah orang-orang yang kuat. Oleh karena itu, hanya mungkin untuk melihat restoran seperti itu di wilayah utara kekaisaran. Itu terlihat biasa untuk melihat mereka di tempat-tempat mewah seperti ibu kota. Orang-orang dari semua perdagangan berkumpul di restoran seperti itu. Banyak berita dan informasi di antara orang-orang biasa di kekaisaran tersebar dari tempat-tempat seperti itu. Oleh karena itu, itu dapat dengan cepat menginformasikan Xiaoyan di mana berbagai bahan obat terbaik dan terluas yang berada di dalam kota. Keduanya berjalan ke restoran dan duduk di meja di samping jendela. Ratu Medusa menopang pipinya dengan tangannya ketika matanya yang cantik menatap ke luar jendela. Ekspresinya seperti mengabaikan dan acu tak acu. Selama beberapa hari ini, semua hal tentang menempatkan informasi sepenuhnya ditangani oleh Xiaoyan. Melihat sikapnya seperti ini, Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia melambaikan tangannya dan memanggil pelayan wanita. Setelah memuasan anggur yang tidak terlalu kuat, dia berdiri dan menuju ke beberapa tempat yang penuh dengan orang-orang. Setelah melakukan ini, berulang kali untuk waktu yang lama, Xiaoyan akhirnya mundur kembali ke meja dengan wajah penuh keringat. Dia menatap Ratu Medusa yang dengan nyaman menghirup anggur dan tidak bisa menahan nafas dengan putus asa. Apakah wanita ini tidak terlalu sombong? Bagaimana? Apakah Anda bertanya dengan jelas? Tanya Ratu Medusa. Mata cantik Ratu Medusa melirik Xiaoyan saat dia bertanya dengan lembut. Dikatakan bahwa ada ruang ramuan dengan ketenaran besar di kota ini. Ada beberapa stok untuk bahan obat langka di sana. Hanya saja, harganya sangat mahal, ucap Xiaoyan. Xiaoyan mengangkat cangkir anggurnya dan menuangkannya ke mulutnya sebelum mengeram. Beristirahatlah. Setelah ini, kita akan pergi ke aula ramuan itu untuk melihatnya, ucap Xiaoyan. Ratu Medusa menganggup kuasa dia menjawab sambil tersenyum. Xiaoyan dengan lembut menepuk penggaris hitam di punggungnya, tetapi terlalu malas untuk terus berbicara. Hey, apakah kamu sudah mendengar masalah di Misty Cloud Shack? Ucap percakapan pribadi. Xiaoyan dan Ratu Medusa yang sedang beristirahat dengan tenang, tiba-tiba mendengar suara orang berbincang secara rahasia, tidak jauh dari meja mereka, menyebabkan Xiaoyan mengalihkan pandangannya. Cek. Anda berbicara tentang masalah pria muda bernama Xiaoyan yang membuat kekacauan besar di Misty Cloud Shack, bukan? Seorang pria melengkukkan bibir dengan jijik pada temannya yang memiliki wajah tampak misterius. Kamu sudah tahu tentang itu? Orang yang berbicara sebelumnya langsung terkejut saat dia bertanya dengan malu-malu. Masalah sebesar ini sudah menyebar sekitar dua hari yang lalu. Xiaoyan itu mengalahkan pemimpin sekte junior Misty Cloud Shack, Nalan Yanran dalam pertandingan resmi. Saya telah mendengar bahwa itu tampaknya karena Nalan Yanran memantalkan pertunangannya tiga tahun yang lalu. Mulai itu sekarang, berita tentang Nalan Yanran yang diceraikan paksa oleh Xiaoyan saat itu memang memiliki keandalan. Mulai kekuatan dan bakat yang ditunjukkan Xiaoyan saat ini, ia lebih... Setelah itu, tampaknya Misty Cloud Shack ingin mempertahankan Xiaoyan dengan paksa. Hahaha. Meskipun dia masih muda, orang-orang yang kuat di belakangnya benar-benar mengerikan sampai meninggalkan orang lain yang terdiam. Saya telah mendengar bahwa dalam pertempuran saat itu, tidak hanya dua douhuang yang kuat, tetapi juga ratu medusa dari ras bangsa ular muncul. Misty Cloud Shack mungkin telah menggunakan semua ukuran mereka, tetapi mereka akhirnya membiarkan Xiaoyan pergi dengan utuh. Ratu Medusa? Ketika kata ini meninggalkan mulutnya, orang-orang di sekitarnya berseru. Hahaha. Menurut informasi yang dapat dipercaya, bahwa Xiaoyan juga adalah juara Grand Meeting Alchemist musim ini. Tatapan terkejut di sekitarnya menyebabkan kesombongan pria itu mengembang. Dia tertawa dan sekali lagi mengukapkan informasi yang mengejutkan. Bukankah juara rapat agung alkemis bernama Yan Xiao? Tiba-tiba sebuah suara lembut muncul. Yan Xiao? Xiaoyan? Bukankah itu dia? Jika kita membacanya secara terbalik. Hahaha. Pria itu dengan muram berkata sambil tersenyum. Orang-orang di sekitarnya juga terdiam. Segera mereka tiba-tiba menyadari. Meskipun masalah mengenai nama ini tidak bernilai apa-apa setelah ditunjukkan, orang normal seperti apa yang tidak memiliki yang lebih baik untuk dilakukan, tetapi membaca nama secara terbalik. Orang ini benar-benar luar biasa. Pada usia seperti ini, dia telah melakukan hal-hal yang melejutkan seperti itu. Di masa depan begitu dia dewasa, bukankah dia akan lebih luar biasa? Pria itu dengan keras menuangkan agur gandum yang kuat ke mulutnya dan menghilang nafas iri. Pria mana yang tidak memiliki mimpi bernas untuk melakukan sesuatu yang besar. Namun karena kemampuan mereka yang terbatas, banyak orang yang ditakdirkan untuk hanya berfantasi tentang hal-hal seperti itu. Xiaoyan agak terpana mendengar percakapan yang disampaikan dan tidak bisa menahan senyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak berharap bahwa masalah di Mystic Lhotsek sebenarnya telah menyebar ke sisi lain kekaisaran hanya dalam beberapa hari. Kamu sekarang orang yang terkenal? Ucap Ratu Medusa. Ratu Medusa mengguncang cangkir anggur di tangannya dan menggoda. Xiaoyan merentangkan tangannya dan berkata, Aku tidak tertarik dengan hal-hal seperti itu. Baiklah, mari kita pergi dan melihat apakah ruang ramuan memiliki bahan obat yang kita butuhkan? Ucap Xiaoyan. Ya, jawab Ratu Medusa. Xiaoyan dan Ratu Medusa berdiri dan hendak meninggalkan restoran ketika percakapan dari meja di samping mereka sekali lagi ditransmisikan, menyebabkan ekspresi Xiaoyan sedikit berubah. Xiaoyan itu tampaknya seseorang dari klan Xiao di kota wutan bukan? Ini yang benar-benar menakutkan siapa di wilayah utara yang berani untuk tidak menghormati klan Xiao. Hahaha, mungkin tidak begitu. Secara kebetulan, saya baru saja datang dari kota wutan beberapa saat yang lalu. Saya mendengar bahwa klan Xiao telah menemui masalah selama dua hari ini. Hmm? Sebenarnya ada seseorang yang berani pergi ke klan Xiao untuk menemukan masalah pada saat ini? Saya juga tidak yakin tentang hal ini. Klan Xiao sangat ketat mencari kiannya. Saya juga tidak yakin tentang berita pastinya. Pria itu menggelengkan kepalanya sebelum menurunkan untuk minum seteguh agur gandum. Namun dia tiba-tiba terdiam. Dia mengangkat kepalanya perlahan dan menaruh. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton! 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 Siaoyan Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, Siaoyan menariknya dan dengan cepat berlari ke luar kota. Ratu Medusa tampaknya menderita kuncangan hebat karena ledakan tiba-tiba Siaoyan, yang sama sekali berbeda dari periode waktu sebelumnya. Pada saat ini dia sebenarnya tidak bereaksi, hanya matanya yang terkejut karena dia pertama kali melihatnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa sebenarnya ada seseorang yang berani mengaum padanya dengan cara yang begitu sengit mengingat statusnya. Untuk sesaat, emosi di mana dia merasa tidak bisa tertawa atau menangis tiba-tiba naik dalam hati Ratu Medusa. Sudah beberapa tahun ini dia diperlakukan seperti ini oleh seseorang. Selain itu, ini dari Dadosi muda yang bisa dia kirim terbang dengan tamparannya. Apakah dia berpikir hidupnya terlalu lama? Siaoyan menarik Ratu Medusa dan berlari ke luar kota. Dia dengan cepat memanggil Purple Cloud Wings dan dengan cepat terbang menuju kota wutan. Dengan mendorong dirinya hingga batas, garis besar kota yang sebagian terlihat semarsamar muncul di depan mata Siaoyan hanya dalam waktu 2 jam. Dan film pun berakhir. Sampai jumpa, terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.